Selamat datang di SPC Sobat Pengembara Channel. Salam Rahayu Sejahtera, mempersembahkan, Kauruh Ajaran Leluhur, Ilmu Pengetahuan Simbol dan Perlambang Perkutut Jawa. SPC Channel Budaya dan Kepercayaan Masyarakat Jawa, mari bersama menapak jejak-jejak leluhur. Mohon luangkan waktu Anda, like, share, komen dan subscribe. Perkutut Jawa disebut ageman bermakna sebagai pedoman dalam pengetahuan bekal kehidupan, memiliki arti secara luas dan bukan sekedar pemahaman versi satu katu ranggan. Perlu diketahui, bahwa sesungguhnya bangsa burung telah memberikan banyak petunjuk kehidupan, melalui tanda simbol dan perlambang sebagai guru umat manusia secara temurun. SPC adalah saluran budaya leluhur nusantara, meberikan ulasan pesan wasiat leluhur. Bagian bentuk pelajaran berbudi pekerti yang luhur agar kita berbuat kebajikan. Agar sobat memahami, berikut, silahkan ikuti pembahasan arti, makna, simbol dan perlambang Perkutut Jawa hingga selesai. Salam sobat pemerhati, SPC Nusantara dimanapun Anda berada. Salam akum syahtera, wahayu kipang estu, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tayangan ini adalah hurung perkutut lokal asli hutan Jawa melalui sobat pemerhati, dikonsultasikan melalui WA SPC yang telah selesediakan, untuk dianalisa dan diamati kelompok mana perkutu tersebut. Berdasarkan analisa secara keseluruhan, hurung perkutut lokal asli hutan Jawa dalam tayangan ini dinilai dari bentuk fisik kepala yang ia miliki. Kepala perkutut seperti ini dikelompokkan dalam turunan terakh perkutut Garuda. Meskipun ia tidak tergolong, sesuai perkutut Garuda dimaksud top 1. Tetapi, secara nilai arti pesan si muda gelambang dikelompokkan dalam satu suku marga Garuda. Demikian informasi dari analisa saya. Semoga bermanfaat. Saya ucapkan banyak terima kasih. Sampai jumpa. Kejangan kitab isuara Nawasena disampaikan leluhur. Temurun secara langsung tanpa dibaca, berbentuk petuah ucapan atau isuara, cukup didengarkan dihafalkan tanpa menulis. Salam Rahayu Sejahtera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkutut Jawa oleh leluhur, diartikan membawa suatu pesan perlambang kehidupan dari Sang Maharaja Garuda Wisnu Kencana, lambang perlindungan dan penjaga kehidupan semua makhluk serta keseimbangan alam semesta raya. Memiliki makna ajaran kebajikan, berbudi pekerti yang luhur, melengkapi ajaran weda bagi kaum kesatria. Pembahasan singkat, dasar penilaian kepercayaan tuah mistis suara Anggungan Perkutut Jawa. Anggungan Perkutut, secara temurun dipercaya memiliki unsur kekuatan energi gelombang suara bangsa burung yang telah berdoa dengan caranya, saat mendengar jika selaras dengan pemiliknya dapat memberikan suatu kekuatan energi hidup wujud adanya gelombang unsur alam semesta raya. Sebutan nama, penilaian segi suara Perkutut Jawa yang jarang diketahui, tentu berbeda arti dan makna sebutan sekedar Perkutut Irama seperti Anggungan Perkutut Bangkok, yang jelas-jelas terdengar berirama atau disebut bersuara gambang oleh leluhur masyarakat Jawa. Sedangkan Perkutut Jawa tidak memiliki irama seperti Perkutut Bangkok, melainkan memiliki suara khas alami menggema, mendenggung seperti gema alam semesta. Anggungan digambarkan sebagai simbol tetabuhan seperti gong, bonang, bende dan gamelan atau titir. Dari dasar tersebut, memiliki arti tua suara terbagi menjadi empat yaitu satu. Gongso, suara besar jelas denggung, 2. Suara bonang serenteng, anggungan sedang ada ketukan hingga terdengar sejajar. 3. Suara bende setiban, anggungan besar ada variasi ketukan kecil atau suara mati. Dan 4. Suara ketitir, anggungan kecil terdengar beberapa ketukan. Contoh didominasi suara Perkutut Betina. Penilaian suara anggungan Perkutut Jawa disebut nama tua Perkutut Nawasena dan bukan sekedar menyebut irama. Anggungan Nawasena mempunyai arti, masa depan yang cerah dengan satu harapan, membaca dan membuka jendela wawasan dunia, maka semua jenis Perkutut Jawa dianggap memiliki tuah dan mistis, bukan sekedar memiliki satu arti katuranggan semata. Arti Perkutut disebut pesi bermakna kata PPC Pesti, mengandung makna ajaran kunci bekal kehidupan, dasar mengenal hukum kodrat atau hukum alam. Ajaran kawaruh terus berkembang, menjadikan masyarakat Jawa mulai menyukai suara anggungan yang dianggap memiliki unsur energi alam semesta jika selaras dengan pemiliknya, disesuaikan dengan golongan kasta, derajat, pangkat kehidupan. Perkutut oleh pemilik, diberikan nama panggilan, dan seraya memohon kepada sang pencipta agar kekuatan tuah Nawasena dapat membawa satu ketrentaman jiwa pemiliknya, memancarkan energi perlindungan di sekitar rumah dan lainnya. Tidak heran, saat Perkutut Selaras, dipanggil nama, ia memahami dengan cara mengangguk, bersuara kuor kemudian manggung. Pembahasan kali ini menceritakan awal kepercayaan Perkutut Jawa yang belum diketahui secara umum, dan diharapkan akan menjadikan wawasan dalam menilai Perkutut Jawa. Diriwayatkan secara temurun melalui pesan dan wasiat golongan kaum ksatria Jawa, dari leluhurnya bangsa Arya atau Bani Jawi bin Bani Tanah. Terdahulu masyarakat Jawa telah mengenal adanya ajaran tentang keesaan, sang pencipta Tuhan yang mahasah, Gusti Kang Moho Agung Lan Suci, Gusti Kang Moho Tunggal, penguasane jagad sak isine, bumi lang angkoso. Temurunnya Wahyu Pandito, ing bumi Jawi, menurunkan riwayat kitab, tanpa aksorolan tampo wujud, anane kitab isworo manunggaling sang mohorojo garudo wisnu kencono, tumindak ngabekti marang sang hiang batara wisnu. Diartikan, masyarakat Jawa terdahulu telah mengenal ajaran kemanunggalan kepada sang pencipta, bumi dan alam semesta raya, turunnya Wahyu para dewa, menjadikan guru Brahmana membawa ajaran kebaikan di tanah Jawa, menurunkan riwayat kitab tanpa tulisan, tidak berwujud disebut kitab suara, berasal dari sabda sang maharaja Garuda Wisnu kencana kepada dewa Wisnu yang setia melindungi bumi dan menjaga semua makhluk hidup. Maka dalam sejarah kerajaan Jawa kuno tersebut, terdahulu seorang raja juga memiliki gelar Brahmana dan dijadikan sebagai guru spiritual bagi pengikutnya, dianggap terlahir sebagai orang terpilih menerima petunjuk KM membawa ajaran leluhur bumi, membawa ajaran berbudi pekerti yang luhur, membawa ajaran dharma kebajikan untuk umat manusia, Dari kepercayaan ini, melahirkan aliran penganut kepercayaan Jawa dari golongan kasta kesatria disebut pelengkap Weda, melahirkan dasar temurun satu bentuk ajaran atau kawruh kepribadian dan bekal pedoman kehidupan, sebagaimana ajaran siwa Wisnu dalam lambang kesetiaan dan perlindungan bumi, terlahirnya kisah sang maharaja Garuda Wisnu kencana Manunggal, dipercaya menurunkan generasi dalam bentuk perkutut Jawa, leluhur menerangkan ajaran budi perlambang, melalui arti, makna, simbol perlambang perkutut Jawa dan atau dikenal menjadi kepercayaan ilmu perlambang Ageman Peksi Jawi, kepercayaan ini timbul sebagai dasar burung perkutut Jawa bertuah mistis atau dianggap burung yang memiliki aura energi disebut berioni hidup, dari dasar terdahulu, melahirkan cipta sang empu dalam memohon wujud bentuk yoni unsur mati, terbuat dari elemen bumi dan alam semesta, dikenal adanya bentuk cipta keris atau pusaka. Maka tidak heran jika ada kesamaan nama perkutut dengan nama tua pusaka seperti bentuk pamor tersebut. Kepercayaan leluhur bangsa Arya atau Bani Jawi bin Bani Tanah, banyak menceritakan wejangan atau meriwayatkan melalui kisah pengabdian bangsa burung tercipta sebagai guru bagi umat manusia, berbagai jenis burung memberikan petunjuk melalui caranya, memberikan simbol perlambang, hingga mengajarkan cara berperilaku hidup, serta mengajarkan cara berbahasa atau iswara. Dalam iswara memiliki makna kekuatan nawasena yang telah saya bahas sebelumnya bentuk wujud suara anggungan perkutut. Masyarakat Jawa kuno percaya, bahwa ucapan titah para raja dan golongan brahmana itu, berasal dari adanya titisan para dewata, sabda titah raja memiliki ucapan yang nyata terjadi atau wong tedak mendi, sakpang ucape artinya golongan para raja, memiliki ucapan nyata atau sipahit lidah, dan dalam kepercayaan ajaran Jawa lainnya, sebut kejawen sampai saat ini mempercayai adanya ucapan nyata, seperti jongkosri aji joyoboyo, serat jongkosabdopalon noyo genggong dan serat lainnya. Sobat pengembara channel yang budiman, silahkan tetap mengikuti pembahasan dasar kawruh kepercayaan Ageman Peksi Jawi di episode berikutnya. Sekian dan salam rahayu.